Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah puji Tuhan ya Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan lagi Nah kak Tirso mau tanya nih Masih inget enggak Firman Tuhan yang kemarin Firman Tuhan kemarin tentang apa yuk Iya tentang penciptaan Nah sudah hafal belum penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari Yang ke enam sudah hafal belum Nah jadi semua isi dunia ini Makhluk hidup mau hewan Mau bunga, mau buah-buahan Pohon-pohon gunung, bukit Itu yang menciptakan siapa? Tuhan Nah bagaimana dengan pelangi? Siapa yang menciptakan pelangi adik-adik? Nah yang menciptakan pelangi adalah Tuhan Yuk kita belajar dulu firman Tuhan Asal mulanya pelangi bagaimana ya Nah pelangi tidak diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari yang ke enam Tidak Tetapi pada waktu jamannya Bapak Nung Nah Ayan tahu kan Bapak Nung tahu nggak? Kita nyanyi dulu ya Nabi Nung tahu kan Bapak Nung tahu bisa tempat kerana mencintai Berapa anak? Berapa orang? Delapan orang selamat Nah adik-adik pada waktu itu kejahatan manusia semakin hari semakin tidak menyenangkan hati Tuhan Perbuatan mereka, mereka melakukan hal-hal yang jahat Sehingga menyebabkan Tuhan ingin memusnahkan yang diciptakan Tuhan manusia-manusia yang jahat itu Tetapi Tuhan teringat kepada Bapak Nuh dan keluarganya Karena Bapak Nuh ini adalah orang yang taat kepada Tuhan Nah jadi Bapak Nuh dikasih tahu sama Tuhan Hai Nuh, kamu buatlah kapal yang besar yaitu Batera Dikasih tahu Tuhan ukurannya Dibuat tingkap-tingkap ada lantai bawah, lantai tengah, lantai atas adik-adik Besar sekali Wah tapi Bapak Nuh taat loh adik-adik Dia tetap membuat kapal besar itu Kemudian tiba waktunya Tuhan mengatakan Anak-anaknya, istrinya, menantunya semua Suruh masuk dan juga Tuhan berkata supaya dimasukkan juga hewan-hewan yang berpasang-pasangan Semua yang sudah diciptakan sama Tuhan juga dibawa masuk ke dalam Batera adik-adik Kemudian ditutup lah oleh Tuhan pintunya Ya kemudian ditutup Dan apa yang terjadi? Turunlah hujan yang sangat lebat yaitu air bah Wah ketika itu Bapak Nuh berumur 600 tahun adik-adik Wah hujannya lebat sekali Air bahnya tercura Airnya banyak sekali Sampai 40 hari, 40 malam Tidak berhenti-berhenti Sampai gunung-gunung tertutup Pohon-pohon tertutup semuanya Sampai gak ada apa-apa lagi adik-adik Itu semuanya tertutup Dan hanya Bapak Nuh dan keluarganya Yang selamat dan juga hewan-hewan yang sudah dimasukkan Wah kemudian berpuas salah air Selama 150 hari Di atas permukaan bumi ini Wah mengerikan ya adik-adik Kemudian setelah lewat 40 hari Nah akhirnya hujannya berhenti Airnya gak surut-surut sampai 150 hari adik-adik Kemudian 40 hari kemudian Tuhan membuat Nuh ini mengirimkan burung Burungnya dikeluarkan ya Pertama burung gagak Barangkali sudah ada pohon Ternyata kembali lagi Kemudian dikirim lagi Burung merpati Burung merpatinya muter-muter Kembali lagi masuk ke baterah Belum ada tempat untuk berpijak kakinya burungnya Kemudian Bapak Nuh mengirimkan burung lagi keluar Wah ternyata burung merpati ini kembali lagi sambil membawa Daun pohon zahitun Wah ternyata sudah mulai surut ya adik-adik Nah kemudian Bapak Nuh bersama keluarganya Akhirnya keluar Karena air sudah surut adik-adik Wah waktu itu Bahtera Bapak Nuh bersandar Di pegunungan Ararat adik-adik Nah kemudian Tuhan berkata kepada Bapak Nuh Aku tidak akan memberikan air bah lagi Nah kemudian Tuhan membuat busur di langit ya Yaitu apa adik-adik pelangi Itu sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi Ke dunia ini Ke bumi ini Nah adik-adik apa firman Tuhan hari ini Yuk kita baca dulu ya Di dalam 2 Timotius 3 Ayat yang ke-17 Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Jadi setiap kita harus melakukan perbuatan yang baik Seperti Bapak Nuh dia taat Dia baik Sehingga dia tidak dihukum Dengan air bah oleh Tuhan Jadi dia selamat bersama dengan keluarganya Nah hari ini kita belajar Kita harus menjalani hidup kita Hari-hari kita Dengan bersikap yang baik ya Kita harus melakukan perbuatan yang baik ya Semua yang baik Tidak boleh yang jelek-jelek ya Adik-adik harus mengikuti firman Tuhan dengan baik Memuji Tuhan dengan baik Mengikuti sekolah minggu online dengan baik Membantu orang tua dengan baik Juga bersekolah online dengan baik Pokoknya hari ini kita belajar Semua yang baik harus kita lakukan Tidak boleh melakukan yang tidak baik Oke adik-adik Nah khatir saya kasih challenge untuk minggu depan Yaitu memuji Tuhan Nabi Nuh Oke Amin firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Sampai jumpa